Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Lokasinya lumayan jauh, jadi aku diajak naik mobil lengkel Mobil jenis ini sering dipakai untuk kebun sekalian mengakut hasil panen warga Ini dia pohon angka yang mau dipanen Ternyata pohonnya yang sudah berumur ini mau sekalian ditebang Kayunya untuk persediaan kayu bakar di kampung Aku sih siap-siap aja kalau urusan tebang-menebang Ayo lur, lekas pangkas batangnya Setelah itu baru tebang batang besarnya yoh Pohon angka yang sudah ditebang begini Biasanya akan tunggu lagi dalam waktu 2 tahun Biasanya akan tunggu lagi dalam waktu 2 tahun Oh, angka yang matang bawa pelan? Iya Oh iya, lanjut mas? Oke, oke Mbak Demi, ini suruh kantor angka mbak Oh iya, tolong di kupasin sama dipotongin sekalian ya Iya pak Wah, yo iki, matep tenan nongkol ini Matang dan masih utuh Supaya lebih mudah memisahkan getah nangka dan daging buah Dikupas dan dibelah dari tengah yoh Buah nangka mateng tidak hanya manis rasanya loh Manfaatnya juga manis banget Antara lain bisa jadi sumber energi Kandungan di dalamnya juga bagus untuk mengendalikan tekanan darah Dan detak jantung pekerja keras seperti aku Wits, meskipun bagus Tapi jangan lebay juga makannya Nah, secukupnya saja Apalagi yang punya gaguan pencernaan Sebaiknya lebih bijak lagi kalau mau makan Setelah dikupas dan dibuang bijinya Sebagian nangka aku biarkan utuh untuk aku jadikan wadah ketan Sisanya diiris dan ditumbuh sampai halus Yo iki unike, sticky rice alias ketan buatan purbo linggo lampung ini memakai tambahan flan nangka Bukis Miati sudah siap di dapur memarut santan Ini dia kunci kenikmatan ketan legit Santan ketal dari kelapa segar Paling josh Mbak Debbie yang kebagian tugas membuat pewarna saus rata Kalau yang ini pakai daun katuk untuk warna hijaunya Gampang kok buatnya Tinggal ngulek daun katuk sampai halus Daun katuk terkenal bagus untuk ibu menyusui Tapi selain untuk ibu-ibu Juga bagus kok untuk yang lain Kandungan vitamin E jelas banyak Kalau sudah halus langsung ditambah air dan disaring Bu ini pewarna nya sudah cukup Aku bawa ke dapur dulu untuk buat saus pelanya ya Terima kasih ya Dulu Nah tinggal meracin sausnya Buah nangka halus Dimasak sampai berubah jadi pasta Ocolali Ditambah air dan tepung maizena Untuk mengentalkan Tingkat kekentalannya Sesuai selera saja Meski diaduk terus-menerus Supaya flan nangka Tidak gosong dan lengket di panci Terakhir Masukkan pewarna daun katuk Dan tambah sedikit air Wes Beres kabeh toh Sekarang tinggal disusun Nasi ketan legit Dibentuk dulu Masukkan ke dalam daging nangka Seperti ini Kemudian disiram flan nangka Mantap toh Bentuknya keren juga ya lur Jadi mendadak lapar ini Sausnya buatnya dari apa ya? Dari nangka mas Dari nangka juga? Iya Ayo kita satap bareng-bareng Sensasi gigitan pertama Benar-benar nikmat dan unik di mulut Perpaduan manisnya nangka Gurinya ketan legit Dan aroma flan Membuat makannya Makin nikmat Ayo lur Kapan lagi makan sticky rice Enak kayak gini? Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Terima kasih telah menonton!